Intro Para pengguna jalan atau mereka yang tinggal tidak jauh dari TPU Menteng Pulo menjadi pelanggan ditemui hantu-hantu Casablanca. Juga hantu yang menghuni pemakaman tua Menteng Pulo yang letaknya berdekatan dengan terowongan Casablanca. Kalau kejadian aneh sering, sering kali saya lihat orang bawa motor itu padahal lurus atau belok, nabrak, jatuh. Nabraknya dimana Pak? Ya jatuh aja nabrak-nabrak, di depan kantor pun demikian gitu. Jadi kayak pengguna gitu? Iya, kayak ketutup. Bersambung... Saya juga kurang ngitungin ya, tapi sering terjadi kecelakaan itu sering gitu loh. Karena jalan itu terbagi dua. Jadi dari sebelah kanan tiba-tiba mobil itu mau ke arah sebelah kiri. Sehingga yang pengendara sebelumnya tuh pasti nggak tahu mobil itu mau ke ini. Langsung biasanya terjadi kecelakaan. Pemirsa di belakang saya, saya melihat ada seseorang yang sedang berziarah di makam dari jenazah yang pernah dipindahkan dari terowong Casablanca. Terowongan Casablanca memang bukan tempat biasa. Makam yang diterjang jalan adalah kegawatan yang tak usai. Selalu ada aura panas dari tempat ini. Kalau buat kejadian anda sih kagak. Cuman kerasa batin saya gitu agak lain. Di batin saya doang. Kalau di tempat lain sih kagak. Di batin doang kayaknya agak panas. Gitu doang bedanya. Lain daripada yang lain. Kalau masih di sana kan biasa-biasa aja. Setelah pindah di sini kayaknya agak lain, agak panas. Konon para penunggu gaib masih belum benar-benar bisa dipindahkan. Meski jasad-jasad dari kuburan masal sudah diputar ke pemakaman yang lain. Pas waktu dipindahkan, malam itu saya dikasih impian sama kabar saya. Dikasih impian apa? Dia nggak mau dipindahin ke sini, mau tetap di sana. Karena di sana kan sedang dipakai buat jalanan. Ya mau apa boleh buat dipindahkan ke sini. Jadi memang beliau mendatangi Bapak dan memang tidak ingin ya Pak? Ya, cuma dikasih impian doang. Kalau bisa jangan sampai dipindah-pindah. Ini rumah saya yang udah tetap di belakang begitu. Kasih di dalam impian. Pemirsa, saya masih akan melanjutkan penusuran saya. Tetap di luar nalar. Barangkali karena ini bekas kuburan, kawasan Kasabelang itu bekas kuburan. Ada kuburan yang ahli warisnya ada, jelas. Dia yang gali. Tapi ada yang tidak diketahui ahli warisnya entah kemana. Dan itulah yang menjadi problem kita kemudian. Dan dialah yang kemungkinan besar memiliki energi ketidakpuasan di dalam kehidupan rohanianya. Sehingga dia lah yang dikatakan bahwa itulah dia yang menjelma menjadi sesuatu yang bisa dilihat oleh manusia. Pemirsa, saat ini saya akan menemui Bapak Faisal. Beliau merupakan seorang warga dan juga penjaga warung di sekitaran terowongan Kasablanca. Ikuti terus penusuran saya. Kecelakaan maut yang misterius menjadi cerita biasa terjadi di terowongan Kasablanca. Cerita biasa karena bukan sekali dua kali peristiwa serupa menimpa pengendara. Mereka mengalami kecelakaan oleh sebab ada gangguan makhluk halus yang sedang haus darah. Terima kasih. Assalamualaikum. Dengan Bapak Faisal. Ya, betul. Kedatangan saya ingin bertemu Bapak. Ingin menanyakan seputar kejadian yang pernah terjadi di terowongan Kasablanca. Oh ya, benar-benar. Yang enak kita ngomong sedikit saja, Bapak. Biar saya jelasin. Ya, boleh, Pak. Bapak sudah berapa lama Pak tinggal di daerah sekitar terowongan Kasablanca? Kurang lebih ada sekitar 30 tahun. Sekitar 30 tahun ya, Pak. Berarti Bapak mengetahui ya, Pak, sejarah dibuatnya terowongan Kasablanca ini? Tahu, tahu. Itu bagaimana, Pak, ceritanya, Pak? Ya, dulu kan ini kan jalanan setapak lah. Waktu zaman saya sekolah itu setapak gitu, Pak. Jadi, cuma muat beca zaman dulu lah ya, kan. Nah, pada tahun berapa itu, tahun 90 berapa itu dibangun Kasablanca ini. Terowongan Kasablanca ini. Dan banyak yang aneh-aneh lah setelahnya nanti. Dulunya sebelum dibangun menjadi terowong Kasablanca, dulunya itu merupakan tempat apa, Pak? Itu kuburan. Kuburan. Nah, kuburan sampai sana itu memang ada makam kelamat. Kejadian paling miris diceritakan Faisal. Ia pernah melihat seorang ibu hamil yang jatuh dari flyover Kasablanca. Peristiwa penuh kengerian itu terekam hingga kini. Juga kemunculan hantu wanita berbaju merah di terowongan Kasablanca yang entah ada kaitannya atau tidak dengan wanita hamil yang jatuh dari ketinggian flyover. Saya membaca berita bahwa memang ada kesaksian dari korban ya, Pak. Ya, ya. Yang pernah kecelakaan di terowong Kasablanca melihat sosok wanita berbaju merah seperti itu. Betul, betul. Itu bagaimana, Pak, ceritanya, Pak? Ya, itu saya juga, apa namanya, saya kan ngojek juga di atas itu, Pak. Ya, kalau orang saya ngojek dari jam 5 sore sampai jam 2 gitu kan. Memang hal-hal yang seperti itu memang kalau saya pribumis ini memang nggak dikasih lihat. Tapi kalau orang yang lain itu selalu kabur aja ngelihat-lihat itu pasti lihat kabur aja. Jadi Bapak pernah mendengar cerita bahwa memang adanya sosok yang berbaju merah ya, Pak. Ya, betul. Dan juga yang ada kasus seorang pria bunuh diri itu bagaimana, Pak, maksud ceritanya, Pak? Jadi itu kalau ceritanya jadi hari Sabtu itu kejadian pagi apa siang itu. Jadi ada mobil yang musibah itu, bawa mobil kendaraan naik ke jembatan seperti itu ya. Jembatan mana, Pak? Jembatan ini, ini jembatan Kasabla Kaedah di sini. Oh, mari kita lihat ya, Pak ya. Bapak sendiri pernah tidak, Pak, melihat atau merasakan kejadian di luar nalar yang Bapak alami sendiri, Pak? Sering lihat seperti itu. Seperti apa, Pak? Ya, semacam penampakan yang hal-hal yang kita nggak inginkan aja. Ya, semacam kayak the damit lah kalau bahasa ininya. Sosoknya seperti apa? Ya, buntilanak, segala macam, pocong. Seperti itu ya, Pak ya? Ya, kalau waktu saya masih kecil itu saya bermain itu memang setiap jam 5, jam-jam segini itu memang penampakan pocong, Pak. Memang ada. Kengerian tidak hanya meruap dari cerita tentang penampakan sosok tak kasat mata. Cerita tentang seorang pria yang melakukan tindakan fatal bunuh diri di flyover Casablanca, melengkapi pustaka cerita metafisika di terowongan Casablanca. Gimana tuh, Pak? Di sini belah sini, Kak. Oh, di sini ya? Persis di sini waktu kejadiannya itu ya? Betul. Itu kejadiannya bagaimana, Pak? Siang hari? Siang, kalau nggak salah siang itu, kalau nggak salah siang. Ya, sekitar jam 10-an lah kurang lebih. Jadi dia bawa kendaraan, tau-tau naik tangga, main lompat lagi. Dan saat itu langsung meninggal di tempat? Ya, kayaknya nggak, nggak meninggal di tempat. Kayaknya meninggalnya di rumah sakit. Soalnya masih sempat diselamatin sih sama warga, sama kepolisan juga. Oh, seperti itu ya, Pak. Tapi Bapak sendiri pernah tidak, Pak, merasakan atau melihat sendiri secara langsung, Pak? Kejadian-kejadian mistik seperti itu? Kalau yang di, apa, saya pernah ngelihat. Ya, seperti, ya pocong ya, kalau di sini ya bilang pocong, sama kutil anak sosok itu saya pernah lihat. Itu saja ya, Pak? Ya, ya pernah saya lihat. Tapi ketika melewati terowong Kasablanca belum pernah mengalami kejadiannya? Belum, ya. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya ya Bapak. Ya, sama-sama. Mohon maaf pada salah kata. Ya, ya, sama-sama. Pemirsa, saat ini saya masih akan melanjutkan penelusuran saya dan akan mencoba sendiri pengalaman untuk melewati terowongan Kasablanca. Ikuti penelusuran saya. Pertama, ketika ada orang kecelakaan, ya kita tidak sepenuhnya percaya dengan cerita orang bahwa, oh si dia kecelakaan karena diganggu oleh makhluk halus. Ketika jalan tiba-tiba ada makhluk halus yang nyebrang, berbentuk kuntil anak kek atau apa kek, sehingga dia kaget kehilangan keseimbangan akhirnya nabrak. Kan belum tentu juga karena itu. Mungkin karena dia ngebut memang sehingga kehilangan kendali, walaupun dia tidak melihat apapun, ya akhirnya tabrakan. Tapi kalau ada cerita, orang apa namanya, sedang nyupir malam dalam kondisi sepi, tahu-tahu dia melihat sesosok makhluk yang membuat dia kaget, kemudian akhirnya kehilangan kendali terhadap kendaraannya kecelakaan, ya itu mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi. Kesaksian yang tak kalah seram dituturkan oleh seorang sopir taksi. Bukan hanya sekali, ia menemui kejadian di luar nalar, setiap kali melintas di terowongan Kasab Langka. Pernah yang udah biasa lewat sini? Lumayan sering sih, Pak. Tapi kali ini, saya benar-benar rasanya pengen banget. merasa lebih dalam lagi melewati terowongan Kasab Langka, Pak. Bapak udah sering juga, Pak, melewati terowongan Kasab Langka? Sering. Pernah tidak, Pak, mengalami kejadian-kejadian aneh ketika akan melewati terowongan Kasab Langka itu, Pak? Pernah, pernah. Seperti apa, Pak? Seperti apa? Pas itu ada orang naik, pas begitu turun nggak ada. Hah? Pas begitu ini turun, orangnya nggak ada. Itu tujuannya ke mana, Pak? Tujuannya ya ke arah sana, arah. Dekat-dekat terowongan Kasab Langka itu ya, Pak? Iya, Kasab Langka. Perasaan Bapak ketika melewati terowongan itu dan juga pada saat melihat kejadian, mengalami kejadian di luar nalar itu bagaimana, Pak? Seram. Dingin. Seperti sangat merasakan tidak enak sekali ya, Pak? Iya, tidak enak. Bukan dan dingin lah, Pak. Bunda kita. Cerita tentang yang gaib memang tak mudah dicerna nalar. Namun entah karena terlanjur hanyut dalam ilusi dan sugesti, kisah tentang penampakan sosok gaib masih saja subur seperti sulur di musim penghujan. Pak, selama Bapak jadi supertaksi pernah tidak, Pak? Ada juga teman-teman Bapak yang bercerita kepada Bapak mungkin kejadian-kejadian di luar nalar yang dialaminya ketika akan melewati. Sepertinya apa, Pak? Sering. Itu naik dari ukil langsung ke Cebu Buda, Cebu Buda langsung hilang itu. Penumpangnya? Penumpangnya hilang. Pas begitu dilihat ke belakang ga ada. Berarti memang banyaknya seperti penumpang yang tiba-tiba hilang seperti itu, Pak, ya? Kalau malem-malem di terowongan itu kita kalau sendirian kalau lewat nyeri. Pasti kalau kita namanya kalau kebetulan ini dia lewat, pasti ada orang di situ berdiri. Pak, ini kan sebentar lagi kita masuk ke terowongan ya, Pak, ya? Ya. Mungkin kita permisi dulu kali ya, Pak, ya? Sebelum melewati untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya, Pak. Ya, betul-betul. Kita harus pamit dulu, Pak. Ya, kita harus permisi dulu, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih, ya, Pak, atas informasinya. Jadi, saya tahu lebih banyak lagi dan juga memang banyak, ya, Pak, yang merasakan pengalaman-pengalaman dan juga kejadian di luar nalar, ya, Pak, ya? Saat melewati, ya, Pak. Ya, betul. Pemirsa, itulah pengalaman saya ketika menelusuri lebih dalam lagi melewati terowongan Kasablanca. Prinsipnya begini, Allah itu menciptakan makhluk selain manusia, ada juga bangsa jin. Bangsa jin ini bangsa yang oleh manusia tidak bisa dilihat secara kasab mata. Hakikat jin itu sebetulnya tidak bisa dilihat oleh manusia. Cuma jin ini kadang-kadang menampakkan diri menjadi genderwo, kuntilanak, tuyul, dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang setiap budaya kita itu punya persepsi tentang penampakan itu yang berada. Sejumlah kecelakaan tragis memang menjadi catatan kelam terowongan Kasablanca. Berbagai cerita supranatural mengiringi nyaris semua kecelakaan yang tidak sedikit mengakibatkan korban jiwa. Tapi kalangan yang lebih bijak berharap, para pengendara berhati-hati karena terowongan Kasablanca sudah sering membuat celaka. Tak banyak yang tahu bahwa dipadatnya jalan menuju karet Kasablanca menyimpan sejuta misteri. Mitos-mitos penampakan dan juga kisah-kisah misteri tentunya menjadi momok yang sangat menakutkan. Ada baiknya kita selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Saya Aldora, di luar nalar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!